Intro Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya dari kluster PPH atau yang biasa kita kenal dengan pajak penghasilan Sistematika dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentu bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum Kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru dari kluster KUP Nah, apa itu KUP? KUP adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku pada saat diundang-undangkan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021 Sistematika dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kali ini kita lihat dari kluster KUP KUP itu sendiri adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan kita akan lihat disini ada 9 bab dari bab 1 sampai dengan bab 9 kita akan lihat bersama-sama bab 1 kita akan membahas mengenai asas tujuan dan ruang lingkup dimana asas tujuan dan ruang lingkup terjadi suatu perubahan baru pada pasal 1 dan bab 2 ketika kita melihat dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 2 Nah, apa saja sih yang terjadi disini perubahannya? Nah, kita lihat bahwa pasal 2 KUP mengatur tentang NIC sebagai NPWP ini adalah pengaturan yang terbaru kemudian pasal 8 KUP mengenai batas waktu pengukapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan nah ini terjadi yang namanya revisi dan berikutnya adalah pasal 13 KUP besaran sanksi saat pemeriksaan nah ini ada revisi terkait dengan penurunan tarif kemudian pasal 14 KUP bicara mengenai penagihan atas uang prestasi pembayaran angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan nah ini adalah pengaturan yang terbaru dan pasal 20A KUP kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara nah ini juga merupakan ketentuan yang baru dan pasal 25 KUP kita lihat disini ada besaran sanksi akibat keberatan yang ditolak dan atau diterima sebagian nah ini terjadi juga nih revisi penurunan kemudian jika kita melihat dari pasal 27 KUP terjadi yang namanya penurunan juga untuk apa besaran sanksi akibat banding atau PK mempertahankan ketetapan DJP kemudian pasal 27 C KUP mengenai prosedur persetujuan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang kita kenal sebagai P3B nah ini adalah ketentuan yang baru dan di pasal 32 KUP mengenai kuasa wajib pajak nah ini terjadi yang namanya revisi kemudian 32 A KUP terkait dengan penunjukkan pihak lain untuk membut PPH, PPN, dan PTI dan selanjutnya adalah pasal 34 KUP mengenai pemberian data dalam rangka pendegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara ini terjadi yang namanya revisi kemudian pasal 40 KUP mengenai daruasa penuntutan pidana pajak terjadi revisi juga 43 A KUP mengenai pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan kemudian pasal 44 KUP mengenai kewanangan penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset tersangka sesuai undang-undang hukum acara pidana nah ini juga terjadi revisi kemudian pasal 44 A 44 B KUP mengenai penghentian penyidikan juga terjadi revisi kemudian pasal 44 C KUP mengenai pidana denda tidak disubsider kemudian pasal 44 D KUP mengenai persidangan in absentia nah ini juga merupakan ketentuan yang baru dari undang-undang harmonisasi peraturan perbajakan khususnya untuk KUP nah bab selanjutnya adalah mengenai pendelegasian kewanangan nah disini kita akan melihat ada yang namanya pendelegasian kewanangan yang diatur di pasal 44 E KUP nah ini terjadi revisi kemudian jika kita melihat dari pajak penghasilan nah karena KUP ini akan membahasnya cukup luas mengenai ketentuan umum dan tata cara perbajakan jika kita melihat dari pajak penghasilan apa sih yang berubah nah ini kalau kita lihat di pasal 4 mengenai pengenaan pajak atas natura kemudian pasal 6 pengenaan pajak atas natura juga yang dimana sebagai deductible pasal 7 mengenai batasan peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan yang pasal ke 9 mengenai pengenaan pajak atas natura yang dimana kita tahu bahwa pasal 9 adalah non deductible expenses kemudian pasal 11, 11A mengenai penyusutan dan amortisasi aset dalam masa manfaat yang lebih dari 20 tahun kemudian pasal 17 jika kita lihat dari tarif PPA orang pribadi dan badan ini juga melakukan yang namanya revisi dari undang-undang harmonisasi peraturan perbajakan serta pasal 18 undang-undang PPH juga melihat dari instrumen pencegahan pengendaran pajak dan yang terakhir dari pasal 32A PPH kesepakatan perjanjian internasional di bidang perpajakan kemudian ada juga pendelegasian kewenangan di pasal 32C undang-undang HPP yang kita bahas disini adalah PPH terjadi juga revisi kemudian jika kita lihat nih nanti ya di pajak penghasilan nilai atau PPN terdapat perubahan-perubahan yang diatur disini mulai dari pasal 4A, 7, 8A, 9, 9A, dan 16B dimana ada pengecualian objek PPN kemudian bagaimana tarif PPNnya cara menghitungnya pengkreditan pajak masukan kemudahan dan kesederhanaan PPN dan fasilitas PPN tentunya juga ada pendelegasian kewenangan yang diatur di pasal 16G PPN nah bagaimana sih untuk pengungkapan sukarela atau yang kita kenal sebagai PPS nah ini juga diatur nih dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan nah karena kita bahasnya KUP ini juga akan kita lihat disini sudut pandangnya seperti apa sih di pasal 5-7 bahwa ada peserta TA yang belum mengungkapkan seluruh aset yang diberi kesempatan untuk mengungkapkan aset dengan membayar PPH final nah ini adalah aturan terbaru juga kemudian pasal 8-12 mengenai wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan seluruh aset dalam SBT tahunannya terhitung di 2020 yang diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020 diberi kesempatan untuk mengungkapkan aset dengan membayar PPH final untuk informasi lebih lanjut Anda dapat mengakses website kami link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini jangan lupa untuk follow Instagram kami at Michael Consulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari MC Consulting